SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta memberikan apresiasi kepada kedua siswanya, yakni Ahmad Zidhan Ar-Roshid dan Fadel Ahmad Arafi, di mana keduanya merupakan pemain timnas U16 yang baru saja meraih kejuaraan di ajang Piala AFF U16 2022. Piala AFF U16 sendiri merupakan kompetisi sepak bola internasional yang diperbutkan oleh tim nasional dari Federasi Sepak Bola ASEAN dan negara-negara undangan dari Asia dengan kelompok usia di bawah 16 tahun. Bentuk apresiasi yang diberikan oleh pihak sekolah, yakni berupa bebas biaya sekolah hingga lulus SMA. Pemberian beasiswa tersebut merupakan wujud rasa terima kasih sekolah karena Zidhan dan Fadel telah mengharumkan nama sekolah melalui prestasi di kancah internasional. Dua siswa ini. Baik, fasilitas yang akan kita berikan seperti tadi juga terlaksanakan di dalam apel penyambutan dengan anak-anak ini. Yang pertama tentu kita akan memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi, baik akademik maupun makakademik, berubah biaya siswa. Dari tingkat kota, kemudian provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, untuk anak-anak Fadel Bonsidhan ini, ini adalah prestasi tingkat internasional mengeluarkan kala akademik tahun 2022 ini. Maka kita berikan apresiasi, fasilitas yaitu beasiswa pendidikan. Jadi, selama anak-anak menuntut ilmu diri sepakbola, kita berikan biaya bebas dari biaya pendidikan sampai dengan selesai. Diketahui, Zidhan dan Fadel sudah menyukai olahraga sepakbola sejak kecil. Dengan terus menekumi hobi tersebut, keduanya mengembangkan potensi sepakbola dengan masuk ke sekolah sepakbola kota Yogyakarta. Dan kini, keduanya tidak menyangka akan mendapatkan prestasi setinggi ini. Di tengah menapaki karirnya, mereka juga tidak meninggalkan kewajiban untuk mengenyam pendidikan di bangku SMA, yakni dengan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah di sela-sela catwal kesibukan turnamen. Melalui prestasi inilah, keduanya mendapatkan banyak tawaran masuk dari universitas ternama dengan pemberian beasiswa bebas biaya kuliah. Dari Yogyakarta, Ani Sanningrum, Adi TV